Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan tentang cahaya dan indera penglihatan Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang mengandung energi radiasi Cahaya dipancarkan melalui benda-benda yang memiliki cahaya sendiri yang disebut dengan sumber cahaya Hubungan antara cahaya dan penglihatan amat erat karena cahaya dapat memperjelas penglihatan Dalam hal ini, benda dapat terlihat ketika cahaya yang mengenai benda kemudian dipantulkan ke mata Sifat-sifat cahaya 1. Cahaya merambat lurus Di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan senter Senter yang dinyalakan di tempat gelap seperti ini akan tampak garis lurus cahaya Sifat yang kedua yaitu cahaya menembus bening Di sini saya menggunakan gelas dan karton warna hitam Gelas bening Apabila dipantulkan cahaya seperti ini Kita bisa melihat bahwa gelas bening ini Cahaya dapat menembus gelas yang bening ini Nah, kemudian apabila cahaya diberikan pada kertas karton ini Bisa kita lihat bahwa tidak dapat menembus Cahayanya tidak dapat menembus benda yang berwarna gelap Atau benda yang gelap Hanya sampai pada permukaan karton ini saja Jadi, dapat kita simpulkan Cahaya senter yang melewati benda bening dapat terlihat Sedangkan, sebaliknya pada benda tidak bening Seperti karton warna hitam ini Cahaya tidak dapat atau tidak bisa menembus Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan Di sini saya menggunakan dua cermin Satu dan dua Di sini saya akan membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan Di sini saya akan menggunakan senter HP Kemudian saya akan mengarahkannya pada cermin satu Nah, hasil pemantulannya Satu, tuh Jadi, cahaya senter yang diarahkan ke cermin datar dapat memantul Baik, ini pantulannya Sifat yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan Di sini saya menggunakan percobaan gelas berisi air dan pensil Di sini saya akan menculupkan pensil Tuh Ini hasil percobaan Bahwa terlihat Pensil terlihat bengkok Ya, padahal yang sebenarnya itu Pensil ini lurus Ketika dimasukkan ke dalam air Dia akan terlihat bengkok Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan Selamat menikmati